Pelaksanaan pemilihan presiden di Timor Leste hari Rabu kemarin berjalan lancar. WNI yang berdomisili di Timor Leste sangat antusias mengikuti proses pemilihan presiden. Menurut Duta Besar Republik Indonesia untuk Timor Leste, Edy Setia Budi, terjadi lonjakan jumlah pemilih pada pemilu kali ini. Jika pada pemilihan legislatif 9 April lalu tercatat ada 3.433 DPT, maka pada pemilihan presiden Rabu kemarin tercatat ada 3.673 pemilih terdaftar. Mereka tersebar di 13 distrik yang ada di Timor Leste, namun sebagian besar pemilih berasal dari distrik Dili. Proses penguatan suara sendiri berjalan aman dan mendapat bantuan dari berbagai pihak di Timor Leste seperti Dewan Gereja dan organisasi setempat.